Madu Rukiya Giyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga dan juga madu Rukiya Giyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulit rotib alhadad serta didoakan ribuan jemaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenung, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, males beribadah, anak nakal dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda, aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis Imam Bukhari Muslim, jika ingin memesan madu Rukiya Giyo hubungi nomor admin 0813-332-2776 dan hasil dari penjualan madu Rukiya Giyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikul Jannah dan pondok pesantren Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123-052-7225 Bank BRI 0516-0103-2763504 Bank Mandiri 144-0575-71111 Atas nama Muhidrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Almarbawi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin nasta'in Wa ala umru dunia wad dinama bakdu Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Dimana pun kalian berada Semoga saja kalian sehat selalu Banyak rezekinya, panjang umurnya Alhamdulillah kita bersama Pak siapa ini? Pak Yudi Alhamdulillah Beliau mengajak saya untuk bertemu ya sahabat ya Bertemu karena ini Membahas tentang hal yang sensi Karena Kalau terdengar oleh orang lain Warga sini Itu bisa bahayalah Takut ricoh Seperti itu sahabat Mungkin sebelum itu kita salahkan dulu Sambil jalan Ini juga agak di hutan-hutan ya Iya Di kampungnya ini Apa banyak tepungnya? Memang gini Dan kampung sini memang gini Auranya juga Mungkin merinding ya Mungkin sebelum itu kita selatan dulu Ya Mas Ghandi ya Biar kita selamat Sudah Eh Munggu Mas Ghandi Oke Munggu Munggu Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Alhamdulillah Ya Allah Pak Isi kita sambil jalan aja di sini nggak ngeri ya saya juga takut ini apa kalau kesesan itu gimana karena itu saya ini sering kehilangan orang itu tiap malam itu disini itu masyarakat banyak yang mencuri bayi yang itu katanya akan lihara tuyul iya kadang orang itu menyusui tapi nggak nampak yang disitu bayi apa-apa itu nggak nampak itu itu Semen tahu dari mana tahu sendiri Semen itu pas saya lewat gitu kok tuh itu dia musim di depan rumah tahu waktu dia itu di dalam rumah intinya kebetulan maksudnya kacangnya akan ada gordennya tapi nampak dari depan pas saya lewat itu malam itu saya lewat itu pas malam yuk saya terus lewat diambil itu saya langsung berdiri gitu saya ngomong itu musim tapi kok mana itu bayinya terus gitu saya sering berkata sama tetangga-tetangga itu saya beritakan bahwa kalau bulan itu ngomong sih tapi kok nggak nampak mungkin apabila itu diharap toyal apa gimana ya terus warga itu rame terus rame rame terus gitu sepertinya auranya agak eh ada yang ngomong ya kayak kayak ada yang orang yang minta gitu ya aman enggak mas kan di kira-kira ramahnya ada mata Mas tadi Hai munggu Pak dilantik ya ya gitulah terus masyarakat terus sambil bicara terus bicara terus sama tetangga sambil sampai panjang-panjang-panjang terus akhirnya semua curiga kalau dia itu memang contener apa melihara toyo kira-kira udah berapa lama Pak kecurigaan yang sama kalau itu warga lihat itu dulu itu orangnya kan miskin miskin gitu kok jangka waktu berapa bulan gitu kok dulu dia itu pakai motor motor jelek jelek kok tiba-tiba motor barunya banyak mobilnya banyak gitu warga terus yakin kalau dia itu memang melihara toyo itu gitu ya tapi suaminya itu enggak kerja atau apa gitu kan ya kerja jarang-jarang apa-apa emang kerja siapa tahu kan pembisnis gitu kan kalau bisnis enggak dia itu dulu ya buruh sama saya itu buruh itu apa buruh itu kerja beratlah istilahnya kayak kebangunan atau tebang tebu gini dulu campur dengan saya kalau suaminya tapi dia itu setelah itu ada kenaikan mungkin dia ada ada agak kaya sedikit lah gitu kita enggak mau kerja sedikit lah oke kalau menurut saya yang saya lihat ya Pak ya setelah menceritakan tadi ada satu hal kejanggalan yang gimana yang tiba-tiba kaya ya emang rezeki itu enggak ada yang tahu datangnya dari mana tapi rezeki itu harus dijemput sahabat enggak bisa kita duduk diam terus rezeki datang gitu enggak bisa ya jadi kita harus ambil kerja untuk mencoba rezeki yang banyak tuh ya kemungkinan sih bisa ya bisa juga dia memang betul-betul pakai tuyul semen kira-kira kehilangan uang berapa gitu Pak tuh sering tuh kalau saya ya begini loh saya itu kan kerja gajinya akan satu minggu setahun istri saya ya juga kerja pas satu minggu pas mesti gajian itu kadang ditaruh di lemari gitu saya sendiri kan punya anak-anak sudah besar di rumah tangga enggak mungkin kan mau ambil uangnya orang tuanya juga kamar sendiri-sendiri-sendiri gitu Iya saya turikannya yaitu kalau enggak tuyul apalagi itu aja kira-kira gimana ya Mas Gendi gimana Mas apa kita langsung datangan rumahnya bagaimana kita langsung ke rumah yang yang diduka memelihara tuyul itu Mas Rayyan seperti itu ya ini kita Aduh ini mulai enggak enak ini Hai semuanya Mas Gendi ya kita kalau mengintai gitu dari tadi ini sudah lebih baik Mas Rayyan sama Mas Gendi kalau memang kurang percaya kita lihat aja rumahnya dulu biar tahu rumahnya aja dulu jangan sampai ketemu orangnya nanti saya yang kena gitu tapi kan zaman-zaman belum kenal sama dia kalau saya kan kenal Hai sudah dari kecil sama dia Iya, memang segar. Apalagi kalau habis hidup jalan. Ini mau lihat rumahnya dulu apa gimana biar kami tahu gitu ya Pak. Tapi itu ada nggak kira-kira di desainya ada dukun nggak nih? Kalau di sini bukan di desa sini, orang luar, orang jauh itu. Kalau di sini nggak berani, takutnya nanti di rosak sama warga. Iya, iya. Seperti itu ya? Iya. Ini kok jadi pusing ya sahabatnya? Coba-coba. Masih 9 menit sahabat. Ini kira-kira masih jauh nggak rumahnya ya? Enggak, nanti mungkin 250 meteran lah. Iya. Itu aja Mas Gandi. Kalau ingin tahu kita lihat aja dari jauh mungkin dia itu... Gini. ...depan rumahnya itu ada lampu besar. lebih baik kita gini Mas Rian kita melihat rumahnya yang diduka memelihara Tuyul itu tapi begini aja biar diantarkan sama curiga apa kita lihat dari jauhan aja atau gimana iya nggak apa-apa kamera dinyalain apa enggak iya nggak apa-apa enggak apa-apa tahu kalau rumahnya tahu kalau rumahnya tahu ya tapi ini sudah malam lebih baik kita dari jauh aja biar Semen tahu sok dari lampu dari situ dimana rumahnya tanah tuh iya tanah Oh yang yang itu yang cuma ada kelihatan itu jendela kecil itu dari rumahnya tapi kita jangan sampai depan rumahnya ketahuan nanti dia itu berikanya kalau suaminya nggak keluar-keluar biarannya kalau malam biarlah Hai buku keluar UIst Aku akan coba emosinya apa ada orangnyaăn mulai hai 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 hai에게 Terima kasih. 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 Terima kasih.